Tembakan peringatan terpaksa dikeluarkan polisi untuk coba mengendalikan situasi. Krisen ini terjadi saat keluarga tersangka pencurian sepeda motor yang ditangkap menghadang mobil polisi di jalan Panampu, Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu dari tersangka sempat memaksa polisi untuk melepaskan anaknya dan memprovokasi warga untuk merusak mobil polisi. Polisi membekuk tiga tersangka pencurian sepeda motor dari dua lokas yang berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Para tersangka ini rata-rata masih berusia belasan tahun. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya. Satu sepeda motor hasil curian dijual seharga 1 juta rupiah ke sejumlah penadah. Polisi kini masih memburu sejumlah tersangka lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Sementara tersangka yang tertangkap langsung diamankan ke Mapo Restabes, Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putzaifah Kadir, Makassar, Sulawesi Selatan.